Intro Mohon bimbingan papa mama selama sekolah minggu online berlangsung Terima kasih Memakai pakaian yang rapi dan sopan Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi Fokus berkembang Siapkan hati dan sikap terbaik Muka like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Selamat tinggal di teman-teman Bye-bye Bye-bye Shalom adik-adik yang ada di rumah Bagaimana kabarnya sehari-hari ini? Wah, pasti luar biasa Semua kabarnya sehari-hari Karena Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur, kita masih diberikan kesehatan Kita masih diberikan kesempatan Untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita sore hari ini Kakak minta adik-adik semua berdiri Kita berdoa Semua lipat tangannya, tutup matanya Kita berdoa Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Amin Tepuk tangan Haleluya Kita angkat pujian Sayang-sayang disayang Aku disayang Tuhan Oke semuanya dikari ke tangan Sayang-sayang disayang Tuhan Aku disayang Tuhan Sayang-sayang disayang saya-sayang disayang Aku disayang Tuhan Aku diam kaca di anaknya Aku disayang Tuhan Glory, 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 hallelujah Glory, 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 puji Tuhan Glory, 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 hallelujah Glory, 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 puji Tuhan Sekali lagi Sayang, sayang, disayang Aku disayang Tuhan Aku diam kaca di anaknya Aku disayang Tuhan Sayang, sayang, disayang Aku disayang Tuhan Aku diam kaca di anaknya Aku disayang Tuhan Glory, 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 hallelujah Glory, 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 puji Tuhan Glory, 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 hallelujah Glory, 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 puji Tuhan Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Haleluya Sekarang adik-adik duduk Kita lanjutkan pujian kita pada saat ini Tapi sebelumnya kakak mau tanya Siapa yang disini merasa dirinya adalah anak Tuhan Yesus Mana suaranya? Iya Adik-adik semua adalah anak Tuhan Yesus Kita lanjutkan pujian aku anak Tuhan Aku anak Tuhan Yesus Kamu anak Tuhan Yesus Kita semuanya anak Tuhan Yesus Aku Aku anak Tuhan Yesus Kamu anak Tuhan Yesus Kita semuanya anak Tuhan Yesus Menarilah 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 Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, kita semuanya anak Tuhan Yesus. Aku anak Tuhan Yesus, kamu anak Tuhan Yesus, kita semuanya anak Tuhan Yesus. Menari, menari lah, melempas lah, puji sang raja. Menari lah, melempas lah, puji sang raja. Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, kita semuanya anak Tuhan Yesus. Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, kita semuanya anak Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kalau kakak tanya, siapa pahlawan Kristus? Adik-adik jawab, aku pahlawan Kristus. Sekali lagi ya, siapa pahlawan Kristus? Aku pahlawan Kristus. Yeay! Ayo kita angkat puji ini, aku pahlawan Kristus. Aku pahlawan Kristus, Yesus tanglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita tidak ada? Aku pahlawan Kristus, Yesus tanglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita tidak ada? Aku pahlawan Kristus, Yesus tanglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita tidak ada? Nah adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subuh dan berumur lebar. Yesus tolong padaku firman Tuhan ku dengar. Yesus tolong padaku firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subuh dan berumur lebar. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Sekarang lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subuh dan berumur lebar. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Kita tadi sudah memuji Tuhan. Sudah bersuka cita bersama-sama. Saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Jodoh yang manis ya. Jangan kesana kemari. Jodoh yang manis. Jodoh ceritanya San Tun San. Ayat firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 12. Bersuka citalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekulunah dalam doa. Bagaimana? Sudah apa? Bersuka citalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekulunah dalam doa. Sudah apa? Ayat kita sama-sama lagi. Roma 12 ayat 12. Bersuka citalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekulunah dalam doa. Adik-adik, sekarang kalau sih mau bercerita, dengarkan ya. Adik-adik, tahukah kalian di mana pemenangan indah ini terdapat? Lihatlah, disana ada pohon yang penuh bunga-bunga merah muda. Ini adalah gunung yang tinggi sekali. Puncak gunung itu selalu berwarna putih. Sebab, sepanjang tahun ditutupi salju. Gunung ini disebut Gunung Puji. Mungkin, ada adik-adik yang mengetahui di mana letak gunung Puji? Ya, benar. Di negara Jepang. Orang Jepang terkenal dengan sikapnya yang ramah dan sopan. Karena, sejak kecil, anak-anak Jepang dididik oleh orang tuanya tentang kesopanan. Tetapi, itulah juga yang diajarkan oleh akitab, bukan? Nah, dalam cerita ini, ada seorang anak perempuan yang bernama San. Yang terkenal sekali dengan perlakuannya yang sopan santun. Oleh karena itu, dia selalu dipanggil orang santun-san. Yang berarti, San yang sopan santun. Mak! Teriak santun-san. Gai Koku Yin, Ki Amse, atau orang-orang asing datang. Satu keluarga besar orang Jepang, duduk bersimpu mengelilingi meja makan. Dengan mangkok-mangkok yang penuh nasi, ikan panggang, lebih jalat, dan acar loba. Mereka membicarakan orang-orang asing. Orang-orang macam apakah orang-orang Kristen itu? Mengapa mereka datang? Bagaimana cara hidup mereka? Tetapi, tidak lama lagi mereka akan tahu. Karena, semua anak diundang semacam pertemuan sesudah jam sekolah. Dan, santun-san juga akan ikut. Santun-san merasa senang menyaksikan, menyanyikan lagu-lagunya, dan membuat segala geraknya pada pertemuan itu. Akan tetapi, ketika orang-orang asing itu mulai berbicara, kata-katanya terdengaran begitu menggelikan, sampai banyak yang tertawa. Tetapi, sebentar kemudian, mereka sangat tertarik akan orang yang dibicarakan oleh wanita asing itu. Namanya, ialah Tuhan Yesus Kristus. Seingat santun-san, dia telah mendengar tentang banyak dewa. Tetapi, mereka bukan dewa pengasih, ataupun dewa yang dapat membersihkan hati seseorang. Tetapi, cerita ini adalah cerita mengenai Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi. dia telah menciptakan manusia. Dan, ketika manusia ini berdosa, dia masih tetap mengasihinya, dan membuka jalan, supaya dosanya diampuni. Sehingga, manusia dapat hidup kekal dengan Allah di surga. Allah putra, Allah putra, Tuhan Yesus, menjadi manusia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya, manusia dapat diselamatkan. Pada hari itu, banyak anak-anak yang dalam pertemuan itu, percaya kepada Tuhan Yesus. Santun-san, percaya juga. Betapa senang dia. Bukannya berseri-seri. Dosanya sudah diampuni. Dan, dia mempunyai banyak sahabat yang mengasihi dia. Pada suatu hari, Santun-san kembali ke pertemuan itu dengan muka murung. Dia duduk dan melihat jarak lantai. Setelah berjalan, pelajaran selesai, dia masih tetap duduk, sampai gurunya datang bercakap-cakap dengan dia. Aku tidak yakin bahwa aku masih tetap selamat. Aku bertengkar dengan kakakku, perempuan, dan melakukan dosa-dosa yang lain juga. Ceritanya kepada gurunya. Oh, apakah ini dapat ku buat? Santun-san mulai menangis. Kau telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamapun, bukan? Tanjang gurunya. Ketika kamu menerimanya, kamu menjadi anak Allah. Oleh sebab itu, sekarang Santun-san harus mengakui dosamu kepada bapamu di surga, dan dia akan mengampunimu. Santun-san tidak hanya mengakui dosa-dosanya, tetapi juga berdoa. Tuhan Yesus, aku ingin menyerahkan hatiku dan hidupku kepadamu. Pada tahun baru di negara Jepang adalah hari raya yang dirayakan setiap tahun. Ayah Santun-san miskin. Tetapi bagaimana juga, ia sanggup memberikan sedikit uang kepada anak-anaknya, sehingga mereka dapat membeli permen, kacang gula, keta rambut, atau mungkin sebuah mainan baru. Ketika ayah memberi uang kepada Santun-san, dipegangnya uang itu dalam tangannya, dan berpikir, sekarang aku milik Tuhan Yesus, dan ada dua benda yang lebih ku inginkan dari semua benda lain. Kugianya langsung lari untuk membeli dua benda itu. Sementara, anak-anak yang lain lewat menuju kuil, dengan pakaian yang indah, Santun-san merasa kasian kepada mereka, karena mereka tidak kenal judul selamat yang hidup, atau Tuhan Yesus. Betapa sia-sia kelihatannya untuk membungkuk di depan tempat pemujaan dewa. yang terbuat dari kayu. Santun-san pun berdiri melihat anak-anak yang lewat, sambil memegang benda berharganya, yang baru dibeli. Sebuah alkitab yang menceritakan tentang Tuhan Yesus, dan sebuah buku nyanyi yang bersampung kulit. sekarang, dia dapat benar-benar mempelajari alkitab dan lagu-lagu indah. Tidak lama kemudian, Santun-san mulai bekerja untuk Tuhan Yesus, dengan segenap hatinya. sekarang, dia telah menjadi seorang guru alkitab yang baik. Banyak kali dia memimpin anak-anak lain, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai judul selamat mereka. Setiap minggu, apabila anak-anak datang ke pertemuan kabar baik, mereka membawa persembahan. Sementara mereka menyanyi, Santun-san menjalankan kantong persembahan. Kemudian, Santun-san berdoa, Bapak surgawi, yang kami cintai, kami berbahagia, karena kami mengenal Tuhan Yesus, dan sudah diselamatkan. Tetapi, kami ingin orang lain mengenal engkau juga. Oleh sebab itu, pakailah uang ini, supaya anak-anak yang lain dapat mendengar kabar baik juga. di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan, tahukah kalian adik-adik, anak-anak dalam kelas Santun-san telah membawa cukup uang, untuk membantu seorang guru membeli sebuah sepeda, supaya, dia dapat mengajarkan beberapa kelompok alkitab lagi setiap minggu. betapa gembiranya Santun-san dan semua anak di dalam kelasnya, yang telah memakai uang mereka, supaya, orang lain boleh mendengarkan kabar baik, tentang Tuhan Yesus dan keselamatan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita, diaman Tuhan pada saat ini. Ceritanya tentang Santun-san. Dia diinjili. Kemudian, dia mengajarkan keselamatan, yaitu, tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia rindu orang lain mengenal Tuhan Yesus Kristus juga. Tidak cuma itu, dia mengumpulkan uang bersama teman-temannya, untuk memberikan sepeda, buat orang yang sudah mengajarkannya, tentang Tuhan Yesus Kristus. Supaya, sepeda itu dipakai untuk lebih lagi, lebih luas lagi, untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, maukah kamu seperti Santun-san, yang sopan dan santun, setelah mengenal Tuhan Yesus? Dari kisah ini, kita belajar tiga hal. Satu, jadilah anak yang santun dan beretika. Dua, bagikan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, pada orang-orang di sekitar. Tiga, hiduplah untuk selalu memulihkan Tuhan Yesus Kristus, dan taat kepada firman Tuhan. Maukah adik-adik melakukannya? Mari, kita sama-sama melakukannya. Di mana saja kita berada. Ceritakan Tuhan Yesus, sang juru selamat, supaya, makin banyak orang diselamatkan. Oke, Tuhan Yesus memberkatimu. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi cerita firman Tuhan, yang dibawakan oleh Kak Lucy. Terima kasih Kak Lucy, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan, nanti persembahannya ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Nah adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan, terima kasih persembahan kami, agar dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amen. Ibadah kita sudah selesai, nanti doa penutup, akan dibawakan oleh Kakak Guru. Silahkan. Adik-adik semuanya, sore hari ini, kita akan tutup ibadah kita, dan kita akan berdoa. Kita semua dalam sikap doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal pertengahan sampai akhir, boleh terlaksana ibadah di sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati semua anak-anak yang sudah mengikuti ibadah secara online Tuhan. Berkati mereka Tuhan, pertumbuhan rohani jasmani jiwani mereka, berkati semua mereka Tuhan, hikmat akal budi kepintaran kepandayan, Tuhan berikan untuk mereka. Berkati juga Tuhan orang tua mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan Yesus, guru-guru yang sudah melayani di sore hari ini. Dan juga Tuhan, memberkati semua anak-anak sekolah minggu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, mereka juga sudah mendengarkan kebenaran verman-Mu, mereka sudah memuji Tuhan, biar semuanya itu boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Ini doa kami Bapak, kami akan akhiri ibadah kami di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Amen. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Shalom! Aduh, Aduh, Anak Tuhan Yesus. Kamu, Anak Tuhan Yesus. Kita semuanya, Anak Tuhan Yesus. Menarilah, Melompatlah, Puji Sang Raja. Menarilah, Melompatlah, Puji Sang Raja. Aku, Anak Tuhan. Kamu, Anak Tuhan. Kita semuanya, Anak Tuhan Yesus. Aku, Anak Tuhan. Kamu, Anak Tuhan. Kita semuanya, Anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.